Oke, version update 2,5 Maintenance 16 Februari Mulai jam 5 pagi Dan kira-kira kan 5 jam Sampai jam 10 pagi lah ya Oke, main pass skip Primojem, 300 Primojem Dan 60 Primojem kalau udah telat, semoga telat Lumayan Harus AR5 Oke, eksper 30 hari Pasti main lah ya Event, new story 2 Oke, oke Injir, itu quest apa? Spoiler alert bagi orang-orang yang belum nyelesain quest The Enconomia Terima kasih Oke, jadi sebenernya quest Erebo Secret ini adalah Quest lanjutan dari quest from dusk to dawn In Bukuya Koku Kalau bingung yang mana itu yang lawan 2 monster Dan 1 abis herald api yang ini Nah, mulainya gimana? Kalian pertama ke teleport point yang ini nih Loading, sorry Oke Terus kalian ngomong ke NPC deket sini Pastiin Malem ya Dia bukan yang white knight Tapi dia yang satunya lagi lupa namanya Nah, kalian tinggal loncat kesini Dan Itu NPCnya yang Rada-rada transparan Nah, kalau ini pertama kali kalian Ngomong sama dia atau ketemu dia Dia nggak keluar Eboshi tuh Dia keluar tanda tanya-tanda tanya Terus juga habis kalian ngomong Akan ada cutscene Dimana akan ada 3 island yang kebuka Berhubung dan ngomongnya Namanya udah bukan tanda tanya-tanda tanya lagi Udah keluar namanya Eboshi beneran Dan di quest locknya udah keluar 4 hal ini Setelah cutscene Kalau kalian buka peta Ada tempat baru Tiga yaitu Tiga yaitu kunados locus Yachimatahimes locus Sama Yachimatahikos lotus Nah, tiga tempat ini adalah tempat Kita akan menjalankan quest dari Erebos Air Secret ini Oke, pertama kita buat kunados locus ya Kan tadi ada jaraknya jauh gitu dari peta Ini berhubung juga udah deket juga Bisa lah teleport Nah Kalian tinggal ke bawah Ada kayak kolam Tuh kolam Udah tinggal terjun Tapi hati-hati musuhnya disini rese Contohnya Aish Bentar, maaf Astagfirullahaladzim Bentar Gregetan Nah, kelar Nah, kalian tinggal loncat ke tengah Kolam Terus kalian menunggu Sampai nanti Atas dan yang akan dipindahkan ke Kunados locus Terus kalian menunggu Nah, setelah sampai Jangan lupa aktifin teleport waypoint Biar kesini lo bisa langsung teleport Dan ngomong sama Benda yang Rada transparan itu Diamond namanya Ini karena tempatnya kecil juga ya Jadi ya Gak ada banyak yang dieksplore lah Kalian Ikutin jalan aja Maaf gak terlihat sijil Kayaknya harus dipanjat Gitu Maaf ya, maaf ya Ditur bentar Ditur bentar Nah, questnya tuh di Empat pilar itu tuh Kita kalo Liat di ininya Di quest locknya Navigate Empat-empatnya langsung udah disitu Kita kalo liat disini Ada beberapa Kayak pilar gitu Yang harus dinyalin pake karakter pyro Jadi kita akan ganti pake karakter pyro PSA Tolong gunakan karakter pyro Atau di PS pyro kalian yang paling kuat Karena Habis nyalain empat-empatnya Kita akan langsung Diserang Sama musuh Dan ada beberapa Dari Dari musuh-musuh biasa Sampai habis herald yang hydro Jadi karena kita ngelawan yang hydro Tolong kalian pake cryo Atau pake pyro yang kuat Oke setelah di carry oleh level 40 ember Untuk melawan Abis herald hydro Karena aku salah menggunakan Elemen Sedih ya Kita tinggal manjat ke Tangan patung-patungnya Dan menyalakan Api yang ada Nggak nyalain sih Touch api yang ada Terima kasih telah menonton Nah setelah itu Kita tinggal terus-terus Ngomong sama daemon Nanti akan ada cutscene Dan kalian mendapatkan achievement Lumayan lah 5 primogems ya Untuk F2P Sangat Berharga Oke dengan begitu Sub quest Dari Questnya udah selesai Ini heal dulu lah Maaf ya Tadi Maklum-maklum Noob Karena udah nggak Nyalain-nyalain lagi Ember ku ganti albedo lagi Ini komposisi tim ku Biasa Nah Itu kayaknya ada Sijil tuh di atas Ntar ya Gatel Mau ngambil Nah dengan begitu Udah nggak ada apa-apa lagi nih Di kunando Kunado Slocus Kita bisa fokus Ke Yachimata Hime Atau Yachimata Hiko Tapi kayaknya kita akan Buat Yachimata Hiko dulu ya Kayaknya lebih Enak Cara kesananya Sama kayak tadi ya Yaitu kita lewat Kolam bunder Nah Kolam bunder yang paling deket Dari Yachimata Hiko Adalah Kolam bunder yang ada di The Narrows Wah Dari selamat menikmati oke musuh-musuh di pulau ini annoying ya yang terbang-terbang itu jadi disarankan kalian tidak mengikuti jejakku yang tidak menggunakan karakter bow dan kalian kusarankan menggunakan karakter bow atau karakter katalis biar seenggaknya bisa lawan yang terbang-terbang itu dan kayaknya pulau ini kita tidak melawan siapa-siapa yang mendapatkan api-apinya, kita harus selesain puzzle jadi selamat menikmati 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 Kalau lihat situ langsung empat-empatnya dilihatin tempatnya dimana aja Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!